Hai namanya siapa kelas gudu wawah umumnya udah ngajang bataku kau ngajang bataku abu masih pandodol Oh pandodol Hai sih luluk hahaha gijau oleh bedah-bedah rajin belajar ya enggak boleh main inwajitok terus ya Oke teman-teman jadi kita akan ke warung dari pandodol yang ada di bawah toleh dokter pandodol SBS spesialis penyakit masang sedut leal jadwal telatnya bisnis sampai Minggu jam 5 habis hari tutup tidak menentu menu lawa ayam ramas kambing selapa panggang dan hari ini dalam sebagainya bukanya masih rengok teruluk dan hari ini kita coba akan memelihatkan atau mempraktekan atau kita yang akan membuka membuat lawar plek dan kita langsung mempraktekkan langsung adonan langsung aduin saya akan nyoba ngaduk dan langsung saya makan sendirian ikuti masih di warung pandodol let's go kita kesebut dengan pandodol nyetan pandodol sebenarnya itu edo ada bisa dantan dodol dodol kenapa namanya dodol karena bentuknya cara potongnya cara kudodol acara jajah dodol dodol itu adalah apa apa ada jajah ada jajah ada jajah ada jajah ada jajah dodolnya Oke jadi sekarang kita akan mencoba yang akan nyoba langsung untuk mempraktekan gimana sih caranya ngaduin lawar plek yang ada di warung padol jadi ada lawan hari ini lawan apa nih beli lawar ayam ramas kambing lawar ayam ramas kambing lawar plek berarti ya oke lawar ayam ramas kambing nah yang dipersiapkan adalah apa beli Hai utama sambal sambal serau-sambal 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 benek Hai enggak panen nyuh nyuh mau kikeh mau tunung oke soalnya ada micel garung-garung garung-garung cobi-coba dan enak jadi ini yang the best sebenarnya jadi micel gadang nih biasanya bisa berdibilang micel gunul segunil gunul boleh jadi kalau dikarpun-garpun yang luar biasa dan jadi saya akan mencoba ngaduin lawar bersama pandodol jadi irodol nah ini namanya apaan itu dana beli bentaban ya bentaban bentab bentab bentabnya adalah bentab ayam ramasnya 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 adalah ramas kambing ya oke baik teman-teman semuanya jadi kalau kita belajar bicara tentang lawar plek ya jadi lawar itu sudah ada sejak tahun Nenek moyang kita lah ya jadi lawar plek itu atau lawar ya di Bali itu memang dari dulu memang mentah jadi dari dari darahnya dari dagingnya dari semuanya mentah ramasnya pun dulu cuman ngusapin kejap bedik gitu ya jadi kenapa eh pem tua-tua kita dulu bisa makan lawar dan sehat saja jadi karena dipercaya inilah namanya basa Bali basa Bali itu ala basa rajang dan apa dan itu basa wangen basis wangen jadi dipercaya kalau biasanya dungun tuwa-tua pidang orang duluan itu bilang bahwa yang bisa membunuh bakteri dan kuman-kuman itu adalah minyak-minyak dari samal minyak-minyak dari tabil atau cabai dan juga ditambah dengan jebuk arum dan juga mice dan juga berbagai macam bumbu Bali basa rajang yang lainnya tentunya apalagi ada seru jadi itu dipercaya dulu bisa membunuh atau menghilangkan kuman kan jadi bumbu inilah yang ikat daging itu sehingga layak dan enak dimakan begitu ya jadi saya akan mencoba mengingat kembali masa lalu bersama tuwa-tua kita ini mentah dan ini prosesnya pun sudah bersih jadi ayam itu dibersihkan proses neteknya juga dibersih kalian teman-teman bisa lihat ini dagingnya bersih teman-teman fresh bersih dan ini tidak menggunakan daging yang sudah berapa lama berapa berhari-hari gitu ya kemungkinan karena dulu tua-tua kita juga memproses dagingnya itu juga dagingnya daging yang baru ayamnya baru dipotong habis itu diproses dan dimakan sama seperti disini dipandodol menggunakan daging yang fresh jangan kemana-mana kita akan ngelawar plek ayam rames kameng oke sebelum kita ngaduk ngelawar kita mulai ngaduk lawar sebiasakan untuk kita harus bersih dulu harus dicuci tangannya dengan bersih ya karena nanti kita akan ngambil nyemak-nyemak beru nyemak sama lu harus bersih karena ya harus bersih dan juga nanti sebelum makan juga harus di tangan ya kebersihan kalau bisa dua kali disambungkan tundun-tundunnya juga di 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 rumah kan ya itu ya nanti biar enggak pedas ya Oke yuk kita ngaduk lawar guys kita akan sekarang mencoba membuat lawar jadi kita akan ngaduin saya akan belajar ngaduk apa yang pertama sebenarnya di isi beli ramas ya ini namanya ramas ya ini ramas kami kalau satu porsi berapa biasa berapa bi-rahmasnya satu porsi dulu nih sini ya Oke jadi yang kita masukkan adalah ramas dulu nah nih setelah ramas sambal ini ya karena takut nanti tangannya itu kebus kalau nyemak-nyemak sambal itu jadi seberapa biasa ya segini ya Oh selera ya saya tekan agak pedas ya segini ya Oke setelah rabil sop selesor seberapa bisa nanti sini ya nih serenis kita masukkan serb micanya yang mana ini ya seberapa besi duit kismice cumar segitu ya oke setelah yaitu ini bawang goreng dan juga ada bawang putih goreng terus garam secukupnya ya jadi karena saya senang mau dimana Aduk ya saya akan mengaduknya wih garas kami ganaskan 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 Oke sudah kalau sudah dicampur dagingnya ya oke dagingnya seberapa biasa kalau satu porsi lagi beli segini nih nih Oke ini daging untuk satu porsi dan daging ini teman-teman sudah bersih ya ini fresh sudah dipotong tadi tadi diproses dipotong dan langsung ini langsung di eh masa bisa gabung ya lagi dikit ya untuk satu porsi ya kita mana nama lagi ya ya ini satu porsi ratakan ratakan diaduk ratakan mana-mana ganewa rejohon wuk nah setelah ini Bih apa yang sih beli lapa kelapa sep senyuh ya ini nyuhnya sudah dan juga berapa di di apa-apa di tunuh ya betul ya Nah udah setelah itu lagi di sini bawang goreng ya di sini bawang goreng lagi di sini ya jadi tambahin Sunil sesuai jenis mau bawang goreng terakhir lemu terakhir lemu lemu ini adalah jeruk kecilnya pada lemu ya lemu lem segini guys ya bejak apa pengen beli enggak sekejap ya Oke pijar lepok one game di toge ngomong-ngomong dan aswo boleh ya kita coba ya ya coba coba ya wajahkan bermisah nih di temboknya di elamnya dilengarnya udah dilengar coba ya kenapa namanya laur plek karena plek jadi keluar ini memang dari dari dulu ya leluhur kita dua-dua dulu memang luarnya seperti ini karena mungkin keperubahan zaman ada yang banyak ini jadi hati-hati juga teman-teman semuanya kelihatan dulu dagingnya kita lihat kalau mau beli daging tuh lihat dulu lalu press kalau mau bikin waktunya tuh ntar jenis sama daging harus fresh fresh segar 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 jangan sampai melihat daging ayam itu sudah bersampe pernah masuk rumah sakit lagi bersundi berarti dia tidak segar dan pembe siap ke dokter kencing dan selanjutnya kita akan isi nasi dan lain sebagainya kita akan siap makan bersama-sama guys laur plek ayam ramas kambing pandodol guys nah ini lawar yang saya adukkan tapi saya tambahkan mie cegundilnya ya cegundil gua gua lebih memakan deh bos kan mau kan kita kecuali di negeri mail kita makan komok 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 nah Hai ne tambahnya BB ya kalau biasa aja kudamon ini beli 30.000 ya ada lawar sate serapah misi begoreng misi komo misi nasi misi es Rp30.000 kita akan coba guys lawarnya saya bikin tadi ya lagi temannya luar biasa jadi pokoknya the best Ayo kita coba komo harus megros hai 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 langsung waktu bertara suksumau dan saja hancur ini adalah besokan bertarung ada serapah satenya satayam ini adalah khas dari tewel ya satenya agak manis langit langit dan tajang aduk pedidih makan pedidih teman-teman kalau ada yang mau makan halaman aja di Banyar Jalan Raya Kuanyi Jalan Raya Kuanyi ke tewel lang walet lang walet dokter pandodol John memininkan dalamnya makan makan ganas ya 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 Sampun belanya tapi rumah gue lawan siap ayam makasih ibu ya sudah banyak ibunya melih lawan ibunya ibu kan sudah bawa Oke kita ketemu di lain kesempatan Sudah makan, sudah minum, sudah kenyang Dan hari ini edukasinya sudah full Kita ketemu di lain kesempatan Makanan Bali luar biasa Lea